Selamat malam semuanya masih di channel Dunia Filsafat Kita masih membicarakan mengenai epistemologi Jadi kita mempelajari epistemologi Untuk berkomitmen bahwa dalam keseharian kita Kita harus bisa Menghindari gitu ya Dari segala informasi yang keliru Informasi yang hoax Kita harus bisa juga untuk memahami Ini suatu kebenaran Ini berdasarkan apa gitu Kebenaran berdasarkan rasionalitas yang ada faktanya Atau rasionalitas yang mungkin rasional Tapi itu sebenarnya faktanya gak ada Atau rekayasa Kita dekat dengan pemahaman epistemologi Itu juga akan bisa membedakan Mana pengalaman yang bersifat subjektif Dan mana yang bersifat intersubjektif Ya kita tentu saja secara subjektif Memiliki penapsiran mengenai sesuatu Mengenai lingkungan kita Mengenai makna nilai Nah ini dikaitkan dengan pemahaman Pengalaman yang lain Sehingga ketika dimiliki sesuatu kesamaan Itu bisa dianggap sebagai suatu pegangan pengetahuan Nah disini memang Masuk ke dalam wilayah spiritualitas yang bersifat subjektif Itu tentu tidak semua orang bisa mengalami juga Tapi itu sebagai sesuatu yang ada Dan banyak para ahli spiritual yang berusaha untuk merasionalisasikan itu Dan berhasil bahkan menyentuh kerolong jiwa manusia Lalu Subjektif yang di keseharian kita ini Tentu saja Apabila kita Menilai atau menapsirkan sesuatu Karena keinginan kita Kepentingan kita Karena kebencian kita Itu mungkin yang membahayakan dari subjektif Kita menapsir sesuatu secara subjektif Tentu karena kita ini Kesadaran kita ini yang menapsirkan sesuatu Tetapi kalau kita menapsirkan Karena memang Karena ada kepentingan Ada kepentingan Ada kebencian Ya disinilah kita harus bisa memahami Subjektif itu seperti itu Apalagi kita merasa benar sendiri Nah inilah yang disebut dengan subjektif Dan menjadi solipsisme ya Kita menjadi yang paling Merasa paling benar gitu Ya kan seharian kita ini memang Kita Merasa kita tidak melakukan suatu proses pencermatan Proses analisis Tapi pada Kenyataannya kita sebenarnya melakukan hal itu Kita melakukan hal itu Secara tidak Tidak apa Konsisten mungkin ya Tapi kita melakukan hal itu Apalagi kalau kita Melakukan suatu disiplin Mencermati tentang suatu proses Suatu nilai dianggap benar Kita mencermati suatu peristiwa Yang membicarakan tentang salah dan benar Tentang suatu logika Di dalam suatu peristiwa Itu akan menajamkan pemahaman kita Tentang kita tidak bisa menerima suatu informasi Secara apa adanya Kita harus berusaha untuk memikirkannya Dari mana Kemungkinan benar dan salahnya seperti apa Dan tentu saja ini akan lama Kalau kita hanya menerima begitu saja Itu cepat selesai Tapi misalnya efeknya Kalau itu Suatu kesalahan ternyata Itu bahaya juga Menalar disini Ya penting juga Menalar disini bukan hanya persoalan Untuk menyatakan benar dan salah Ini persoalan yang bersifat Kepastian saja Bagaimana kita berbicarakan tentang hidup kita Nah ini butuh penafsiran Mungkin disini Rorty menafsirkan bahwa Kita bukan hanya perlu membicarakan Bagaimana menyusun suatu pengetahuan Bagaimana pengetahuan itu asalnya dari A priori atau a posteriori Bagaimana perkembangan sains Perkembangan suatu teori Tapi yang dibutuhkan itu adalah penafsiran juga Kata Rorty itu mungkin ya penafsiran juga Kita Sudah tidak lagi mungkin berbicara mengenai Tidak lagi berbicara mengenai epistemologi Yang diperlukan filsafat itu adalah Hermenetika Dan ada suatu emansifasi bahwa si Audiens itu harus bisa menafsirkan juga Nah ini menarik dari pemikiran Rorty Dan sekali lagi Rorty memiliki patokan kebenaran Dia berusaha untuk membangun suatu relasi Antara pengetahuan Membangun relasi antara berbagai nilai Bukan dalam artian dia merelatifkan suatu kebenaran Dia punya suatu makna kebenaran Tapi prosesnya itu adalah menalar secara relasi-relasi Salah satu pembuktian bisa dia mendukung demokrasi Itu kan suatu berisi nilai kebenaran Dan berisi suatu nilai etis juga kan Nah maka relativisme pada Rorty ini ya Memiliki suatu nilai dan tujuan Dan relativitas ini ya hanya bersifat Suatu cara pandang mengenai Bagaimana untuk tercapai suatu pengetahuan Terima kasih